nilai konstat B nya adalah koefisien regresi untuk analisis regresi seperti ini disini diketahui X diketahui Y jadi kalau regresi itu ingin tahu hubungan antara X dan Y apakah X mempengaruhi Y seberapa besar X mempengaruhi Y misalkan ini di halaman misalnya jualan susu ditentukan oleh faktor tingkat jualan biskuit jualan kulit ditentukan oleh faktor jualan sepatu produk kulit sepatu yang dijual bergantung pada penjualan biskuit susu maka produk kulit sepatu dan susu disebut produk permintaan turunan ah bukan ini maaf maaf contohnya disini misalkan jualan susu sama jualan biskuit kalau jual penjualan susunya naik maka penjualan biskuit akan turun misalnya karena untuk membuat biskuit memerlukan susu macam itu nah ini analisis korelasi seperti ini ada X ada Y kemudian dikalikan terus ada X kuadrat di kuadrat ini aja di di apa namanya diikuti tabelnya untuk mencari X bar atau disini disebut X rata-rata adalah jumlah X dibagi dengan N jumlah X nya kan ada 25 N nya ada berapa? ada 5 berarti sama dengan 5 kalau jumlah Y rata-rata adalah 760 dibagi 5 sama dengan 152 setelah itu X untuk mengurangi di kolom ini kan ada X dikurangi X rata-rata berarti 3 dikurangi 5 4 dikurangi 5 5 dikurangi 5 6 dikurangi 5 seperti itu kalau kolom selanjutnya yaitu Y dikurangi Y rata-rata sama dengan 130 dikurangi 152 145 dikurangi 152 seperti itu terus sampai selesai terus ada kolom perkalian antara 2 kolom sebelumnya set seperti ini sudah sampai selesai terus dengan 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 menggunakan metode kuadrat terkecil dimasukkan B sama dengan tadi kan ada rungusnya kalau metode kuadrat terkecil N kali apa dikurangi apa seperti itu kita masukkan berdasarkan data yang kita punya di tabel 2.11 masukkan ketemu B nya sama dengan 10 A nya sama dengan 102 perhitungan ini juga dapat dilakukan dengan metode moment ini rumusnya sehingga ketemulah A nya 102 dan B nya 10 sama oke atau ada lagi dengan cara lainnya B sama dengan sigma X Y dikurangi N kali X kali Y seperti ini dengan demikian persamaannya menjadi Y sama dengan 102 ditambah 10 X begitu maksudnya apa coba teman-teman lihat di halaman 2.25 paragraf terakhir dihubungkan antara jualan susu dan jualan biskuit koefisien korelasi menunjukkan angka paling kecil atau paling besar paling kecil min 1 dan paling besar adalah plus 1 apabila korelasinya positif maka semakin besar X maka semakin besar Y kalau korelasinya negatif semakin besar X semakin kecil Y semacam itu nanti akan dijelaskan nah ini 0,2 dia sangat lemah kalau lebih dari atau sama dengan 0,9 maka sangat kuat ini mengenai korefisien korelasi korelasi positif dan negatif tadi kan kita ngomongin susu sama biskuit misalnya ini yang X nya susu oh maaf disini X nya biskuit Y susu disini bernilai positif maka semakin besar X semakin besar Y gambar satu ini korelasi positif semakin besar X dari kan ini awalnya 20 kalau dia ke 25 maka Y nya juga akan naik ke 25 titik B tapi kalau dia turun dari 20 menjadi 15 maka Y nya juga akan turun dari 20 menjadi 15 yaitu titik C ini disebut korelasi positif kalau naik satu naik semua yang satunya juga naik ini korelasi positif kalau korelasi bernilai negatif semakin besar X semakin kecil Y buktinya digambar korelasi negatif gambar yang kedua awalnya kan 20 20 kalau X 20 maka Y 15 ini titik yang A ternyata X mau tak tambah A jadi 25 X 25 ternyata Y turun dari 15 menjadi 10 kan berarti semakin besar X Y semakin kecil nah ini seperti ini disebut korelasi negatif sama halnya semakin kecil X dari 20 menjadi 15 Y semakin besar dari 15 menjadi 20 poin yang C eh poin yang B nah semakin kecil X semakin besar Y nah ini berkebalikan kalau berkebalikan berarti dia korelasi yang bersifat negatif ada yang terakhir tidak ada korelasi misalnya X berapapun X ditambah mau 10 mau 20 Y tetap 10 begitu juga mau Y 10 mau Y 25 mau Y 50 X tetap 10 dia tidak berubah nah ini disebut tidak garisnya tidak berkorelasi atau hubungannya tidak berhubungan antara X dan Y seperti itu ada yang ditanyakan sampai disini saya lanjutkan ini adalah rumus untuk mencari koefisien korelasi R simbolnya R kalau R kuadrat disebut koefisien determinan oke koefisien determinan